Intro Sarwenda seakan tak pernah redah berita yang menimpa dirinya masih menjalani persidangan perharaan rumah tangganya bersama Ruben Onsu Sarwenda harus menerima kabar jika dirinya berselingkuh lantas seperti apa Sarwenda menanggapi isu yang menerbanya Good people inilah sensasi kontroversi Intro Menjadi publik figur memang harus sudah siap menjalani resiko yang akan menghampiri diri publik figur itu tersendiri seperti yang dialami Sarwenda begitu banyak cibiran dan makian yang ia terima yang membuat dirinya sedih bila dirinya masih menjalani kasus perharaan rumah tangganya bersama Ruben Onsu yang belum selesai baru-baru ini Sarwenda diduga melakukan hubungan terlarang dengan seorang karyawannya hingga menghasilkan seorang anak sontak kabar itu membuat para warganet tercengang dimana Sarwenda masih berstatus istri dari Ruben Onsu lalu apa tanggapan Sarwenda atas tuduhan yang warganet berikan kepada dirinya? sekarang gini aja deh kalau mas lihat masalah kalau aku sama anak aku ada yang ngatain aku marah karena menurut aku ketika aku udah memilih diam sebegitu lama dan aku kira yang diam itu adalah emas tapi ternyata lebih digoreng parah lagi gitu dan ya kok bisa lemas bisa lihat ya bisa terlihat mungkin ya maksudnya bisa membedakan kasih sayang orang tua sama kasih sayang yang berbeda gitu loh tapi kan gak semua orang bisa mengerti itu dan kita gak bisa bikin semua orang suka sama kita iya iya tapi kalau misalnya yang ini ya menurut aku dari ini aja udah gak masuk akal gitu kayak aku ketemu sama karyawan aku itu dia baru kerja di tempat aku tuh berapa tahun ya Wendi? 2 tahun padahal Tania? Tania udah 5 tahun oh 5 tahun belum mundur lagi hamil nih ya kan orang tua mana yang tak kesal jika sang anak dijadikan berita yang tidak tidak oleh warganet yang tidak bertanggung jawab itulah yang membuat Sarwenda memilih jalur hukum untuk memberikan peringatan keras kepada warganet yang seenaknya menyebarkan berita tanpa memikirkan perasaan orang yang diberitakan cuma anak kamu menanggapi banyak sekali orang-orang yang nyinyir nih sama Sarwenda nih pertama kan itu udah berlarut-larut lah kalo kata aku ya maksudnya awalnya aku kirain diam itu adalah emas emasnya gak dateng-dateng? gak dateng-dateng jadi akhirnya kayak wah udah mulai karena udah mengganggu psikolog anak kan maksudnya psikologis anak jadi kayak mereka juga terganggu jadi akhirnya aku memilih untuk mengambil tindakan gitu dan memang sebelum ada tindakan itu aku langsung tanya ke yang ahlinya gitu maksudnya ke pengacara aku supaya lebih jelas harus bagaimananya jangan sampai nanti malah salah langkah dan aku juga tanya juga ke psikolog gitu apakah langkah yang aku lakukan ini bagus untuk anak-anak aku gitu membutuhkan psikolog untuk menjalani hidupnya dengan cipiran tajam netizen memang hal yang harus dilakukan Sarwenda untuk anak-anaknya dan mengambil keputusan untuk memberikan efek jerah ke warganet Sarwenda pun memakai jasa kuasa hukum untuk menindaklanjuti dan membuat warganet jerah agar tak sembarangan lagi berbicara tentang hidupnya tapi memang begini klien sempat telepon ke kami untuk meminta kami untuk melihat mana akun-akun yang memang menyerangnya itu benar-benar tidak rasional lagi jadi benar-benar fitnah nah itu sudah kami tunjukkan nanti setelah keputusan ini baru kita akan bergerak ya terkait dengan akun-akun yang memang sudah di luar batas ya jadi memang sebagai artis tentu konsekuensinya ada ya bahwa mereka sebagai paku figur harus menerima kritikan betul tapi kalau sudah yang menjumuskan pada fitnah dan ini sudah dilakukan secara masif sama akun-akun tertentu itu pasti kami akan proses ya jadi sekarang ini kami dalam proses perdataan tetapi tindakannya akan kami lakukan setelah itu saat jika Sarwenda memiliki pengikut 35,8 juta followers di akun instagramnya berapa banyak akun kah yang sudah ditindaklanjuti oleh tim kuasa hukum Sarwenda? ya lebih dari 5 lah ya bagi kita lihat lebih dari 5 akun yang kita perhatikan ini-ini aja gitu yang disampaikan ya dan terus data yang kami terima fakta yang kami terima itu semuanya adalah apa yang disampaikan oleh orang-orang yang dihitungkan kami itu tidak benar 180 derajat ya jadi mereka bicara tanpa data saya dengan kuasa hukum bicara dengan data itu jauh 180 derajat nah kami berharap eee netizen semakin bijak ya tetapi sekarang ini memang kami fokus terhadap percayaan ini terima kasih terima kasih